Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Um Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Ketika membahas Majapahit Seringkali yang terintas pertama adalah Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya Atau Hayamuruk yang menjadi raja dalam masa keemasan Majapahit Kedua tokoh ini memang memiliki peran penting Dan berjasa besar dalam perkembangan kerajaan Majapahit Meski begitu tidak hanya dua tokoh ini saja yang punya peran besar dalam kerajaan Majapahit Sosok lainnya yang akan kita bahas adalah Tribwana Tunggadewi Seorang wanita yang bertata sebagai raja ketiga di Majapahit Dan merupakan pionir dalam usaha perluasan nusantara Di bawah bendera panci getih-getah atau dalam bahasa Indonesia yang berarti bendera merah putih Nama asli Tribwana Tunggadewi adalah Diyah Gitarja Beliau memiliki adik perempuan yang bernama Diyahwiat dan kakak Tiri yang bernama Jaya Negara Jaya Negara adalah raja kedua Majapahit yang menggantikan ayahnya yaitu Raden Wijaya Ibu dari Jaya Negara adalah Dara Betak yang mana makan atau petilasan dari Dara Betak diakini berada Pada satu komplek petilasan Raden Wijaya di Siti Inggil, Bejijung, Teraulan, Mojokerto Raden Wijaya adalah putra dari Diyah Lembutal Masih keturunan dari Kendedes dan Ken Arok dari Kerajaan Singasari Sementara Gayatri adalah anak dari raja terakhir Singasari Yaitu Kertanegara Kertanegara adalah keturunan dari Kendedes dan Akuwu Tunggul Amtung Dari perkawinan Raden Wijaya dan Gayatri Lailah Diyah Gitarja atau yang kita sebut sebagai Tribwana Tunggadewi Dan dengan demikian Kerajaan Majapahit itu sejatinya adalah keturunan dari Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singasari Raja pertama sekaligus yang mendirikan Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya Yang kemudian disusul oleh anaknya yang bernama Jaya Negara sebagai Raja Kedua Majapahit Setelah Jaya Negara wafat, tahta Kerajaan Majapahit dipegang oleh adik dirinya yaitu Tribwana Tunggadewi Tribwana Tunggadewi adalah adik Jaya Negara namun berbeda ibu Jaya Negara tidak memiliki anak laki-laki Sehingga yang menjadi penerusnya adalah adik perempuannya walaupun berbeda ibu Cakra Darah adalah penguasa Singasari dengan gelar Bri Tumapel Dari perkawinannya dengan Cakra Darah, Tribwana Tunggadewi mendapatkan dua anak Yaitu Diyah Hayam Wuruk dan Diyah Nertaja Hayam Wuruk kemudian diangkat menjadi Yuwa Raja dengan gelar Bri Kahuripan atau Bri Jiwana Sedangkan Tiyah Nertaja diangkat sebagai Bri Pajang Atas saran dari Gajah Mada, akhirnya Ratu Gayatri menunjuk kedua putrinya untuk memimpin Majapahit Menurut Nagara Kertagama, pupu 49 Tribwana Tunggadewi naik tahta atas perintah ibunya Gayatri Pada tahun 1329 Masehi menggantikan Jaya Negara yang tidak punya keturunan Dan pada tahun 1328 atau satu tahun setelah meninggalnya Prabu Jaya Negara Nagara Kertagama seolah memberitakan kalau tahta Jaya Negara diwarisi oleh Gayatri Karena ibu tirinya itu adalah putri Kertanegara Mengingat Gayatri adalah putri bungsu, kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua Ketika Gayatri telah menjadi pendeta, maka pemerintahan Majapahit pun diwakili oleh Tribwana Tunggadewi Tribwana Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 sampai dengan 1351 Masehi Dari Prasasti Singasari pada tahun 1351 dan pihakam berhumbung diketahui bahwa gelar abisikannya ialah Sri Tribwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani Pemerintahan Tribwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan supah palapa dari Patih Gajah Mada Pada tahun 1347 Aditya Warman yang masih keturunan Melayu dikirim untuk menaklukan sisasa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu Aditya Warman kemudian menjadi ubah raja atau raja bawahan Majapahit di wilayah Sumatera Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk Dimana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanim di ujung timur Pada masa awal pemerintahan Tribwana Tunggadewi yang menjadi Patih Amangkubumi ialah Arya Tadda Pada tahun Saka 1251 Arya Tadda sakit dan merasa sudah tidak mampu lagi mengembang tugas sebagai Patih Amangkubumi Arya Tadda kemudian memohon-mohon kepada Sang Ratu agar membebaskannya dari jabatan tersebut Namun perpintaan tersebut masih ditolak karena belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya Arya Tadda merasa bahwa orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya sebagai Patih Amangkubumi adalah Gajah Mada Karena jasa-jasanya terhadap Prabu Joya Negara dan penobatan Tribwana Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit Arya Tadda kemudian mendekati Gajah Mada untuk masuk tersebut namun Gajah Mada masih enggan menerima tawaran tersebut Setelah didesek terus akhirnya Gajah Mada menerima tawaran tersebut sepulang dari menumpas pemberontakan di Sadeng Dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bagaimana berhati-hatinya Gajah Mada dalam mengambil sikap terhadap orang lain Gajah Mada tidak ingin mengambil kedudukan orang lain namun mengharapkan kerelaan dari orang yang menduduki jabatan tersebut Karena dengan kerelaan tersebut diharapkan kerjasama dirinya dengan pejabat yang lama yaitu Arya Tadda akan berjalan dengan baik Kemenangan atas Sadeng memberikan kesadaran bahwa kekuatan Majapahit telah pulih kembali dan cita-cita untuk memwujudkan politik Nusantara harus kembali diwujudkan Setelah pulang dari penumpasan Sadeng, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Angabai dan tidak beberapa lama kemudian diangkat menjadi Patih Amangkubumi Sedangkan Rakembar diangkat menjadi Bekel Araraman Di bawah prakarsa Raja Teribuana Tunggadewi inilah Majapahit memperluas kekuasaannya Bersama Patih Gajah Mada, Teribuana Tunggadewi menjadi Raja Wanita yang tangguh serta cerdas dalam mengatur strategi perluasan wilayah Di dalam sejarah Nusantara kita ketahui bahwa Teribuana Tunggadewi adalah salah satu Raja Wanita yang tangguh Selain Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga Pramodawardhani dari Kerajaan Medang, Periode Jateng Sri Isyana dari Kerajaan Medang, Periode Jatim Dan Sri Suhita dari Kerajaan Majapahit, Periode 6 Teribuana Tunggadewi diperkirakan turun tahta pada tahun 1351 atau sesudah mengeluarkan prasasti Singasari Ia kemudian kembali menjadi prikahuripan yang tergabung dalam Sabta Brabu Yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang berangkutakan keluarga Raja Ada pun yang menjadi Raja, selanjutnya adalah putranya yaitu Prabu Hayam Murug Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Teribuana Tunggadewi Para raton hanya memberikan prikahuripan tersebut meninggal dunia setelah pengangkatan Gajangkon sebagai patih pada tahun 1371 Demikianlah secara singkat dari Tribuana Tunggadewi Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun, atau versi Saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Hulm swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Selamat menikmati